Yo guys, ini adalah Vivo V30 dan iPhone 11. Di video kali ini, kita akan membandingkan hasil kamera dari kedua hape ini, baik dari segi foto maupun dari segi perekaman videonya. Oke, kita mulai dari hasil foto kamera utamanya. Secara default, di sini foto yang dihasilkan kedua hape ini memiliki warna yang terbilang cukup natural, dengan tuningan warna yang tidak jauh berbeda, khususnya di skenario foto landscape seperti ini. Namun kalau kalian perhatikan, dalam hal kontras dan detail fotonya seringkali lebih dapet atau terlihat lebih detail di iPhone 11. Dalam hal feel of view atau luas pandang fotonya sedikit lebih wide di V30, begitu pun juga untuk urusan natural bokehnya yang terlihat lebih dalam di V30. Untuk kemampuan zoom in kamera utamanya, V30 bisa sampai 20x digital zoom, sedangkan di iPhone 11 maksimal di 5x digital zoom saja. Nah, terkhusus dalam art skintoon atau warna kulit objek dibuat sedikit lebih glowing di V30, sehingga secara umum foto dengan objek orang seperti ini terkesan cukup eye-bleasing, namun menurut saya masih dalam batas yang cukup wajar. Dan yang perlu dinotis dari beberapa sampel foto ini, dynamic range V30 terlihat jauh lebih luas ketimbang di iPhone 11, khususnya ketika pengambilan gambar dilakukan di kondisi backlight seperti ini. Nah, untuk mode potretnya, lagi-lagi terkesan cukup eye-bleasing di V30 dengan warna yang lebih cerah, termasuk juga dalam art skintoon objeknya yang dibuat sedikit lebih glowing ketimbang di iPhone 11. Bagi sebagian orang, tentu saja karakter warna foto seperti ini dianggap lebih oke, karena selain lebih enak dipandang, juga dirasa lebih siap untuk di-upload ke sosial media. Untuk separasi blurnya sendiri, sama-sama terlihat cukup rapi, paling tidak di semua sampel foto potret ini. Nah, untuk perbandingan hasil kamera ultrawidenya, di sini secara FOP, iPhone 11 lebih wide dengan luas pandang foto yang mencapai 120 derajat berbanding 119 derajat di V30. Dari segi tundingan warnanya, bisa dikatakan masing-masing masih terlihat cukup identik dengan hasil foto kamera utamanya tadi, walau dalam hal dynamic range terlihat lebih luas di V30. Dan kalau kalian notice, efek distorsi cukup berasa, terutama di bagian tepi pada hasil jepretan iPhone 11, yang mana efek seperti ini sama sekali tidak terlihat pada hasil jepretan V30. Dan untuk perbandingan hasil foto selfie-nya, seperti yang terlihat, foto yang dihasilkan kedua HP ini secara warna terlihat mirip-mirip, begitu pun juga dalam hal ketajaman fotonya. Skin-toon objeknya pun di sini bisa dikatakan sama-sama tergolong natural, khususnya di skenario pengambilan gambar dengan kondisi pencahayaan seperti ini. Walau demikian, dari segi dynamic range, Vivo V30 terlihat jauh lebih luas ketimbang di iPhone 11. Ya, bisa kalian lihat, di kondisi backlight seperti ini, objek dan background di V30 secara detail dan warna masih terekspos dengan cukup baik ketimbang di iPhone 11, yang mulai nampak kewalahan dalam mempertahankan detail objek dan background fotonya. Dan untuk perbandingan hasil foto lowlight-nya, dengan menggunakan modem alam, di sini hasil jepretan V30 secara umum terlihat memiliki warna yang lebih pekat dengan ketajaman foto yang juga sedikit lebih baik. Untuk masalah noise, berasa lebih minim di V30, begitu pun juga dalam hal kemampuannya meredam cahaya yang terlihat jauh lebih kuat ketimbang di iPhone 11. Ya, seperti yang terlihat dari beberapa sampel foto ini, hasil jepretan V30 secara eksposur lebih minim blown out, khususnya pada objek yang memiliki intensitas cahaya yang cukup tinggi seperti ini. Di iPhone 11 sendiri, dengan skenario yang sama, seringkali terlihat blown out yang membuat beberapa detail objek di dalam fotonya berkurang, bahkan tidak nampak sama sekali. Terusus dalam hal warna kulit, dari pandangan saya juga masih lebih mendingan di V30 ketimbang di iPhone 11. Ya, bisa kalian lihat, warna kulit objek V30 di sini terlihat lebih mendekati natural, atau bisa dikatakan lebih mirip dengan warna kulit asli objeknya. Dan kelebihan V30 lainnya, khususnya di skenario foto lowlight ini, yaitu adanya dukungan mode malam di kamera ultrawidenya, yang mana fitur ini sendiri tidak dimiliki iPhone 11. Dengan begitu, seperti yang kalian lihat, perbedaan kualitas foto cukup jelas terlihat pada hasil jepretan kamera ultrawide di kedua hape ini. Oke, sekarang kita lihat perbandingan hasil perekaman videonya. Untuk kamera utamanya, Vivo V30 bisa merekam hingga di resolusi 4K 30fps, sedangkan di iPhone 11 maksimal sampai 4K 60fps. Nah, dari sampel pengetesan yang dilakukan, terlihat skintone yang dihasilkan iPhone 11 di sini berasa lebih enak dipandang, ditambah lagi dynamic range videonya terlihat lebih luas ketimbang di V30. Untuk jangkauan zoom in videonya, V30 maksimal sampai 10x digital zoom, sedangkan di iPhone 11 mentok di 3x digital zoom saja. Dan dalam hal stabilisasi video, khususnya di resolusi Full HD 30fps ini, keduanya bisa dikatakan sama-sama stabil, walau beberapa kali masih terdapat jitar halus pada video V30, terutama ketika perekaman dilakukan sambil berjalan seperti ini. Naik ke Full HD 60fps, di sini video V30 terlihat cukup ketinggalan dalam hal stabilisasi, yang mana video yang dihasilkan terlalu shaky ketika perekaman dilakukan sambil berjalan, dan hal ini tentu saja membuat videonya berasa kurang proper ketika menggunakan settingan 60fps. Beralih ke resolusi 4K 30fps atau settingan tertinggi di V30, di sini video kedua hape ini secara umum terlihat sama-sama stabil, walau beberapa kali masih terlihat sedikit jitar pada video V30, yang di saat bersamaan, hal ini sama sekali tidak terlihat pada hasil perekaman video iPhone 11. Dan untuk perbandingan hasil perekaman video ultrawidenya, secara resolusi V30 hanya mentok di Full HD 30fps, sedangkan iPhone 11 bisa sampai 4K 60fps. Selain unggul dalam hal resolusi dan fps, video ultrawide iPhone 11 juga berasa lebih oke berkat FOP-nya yang lebih wide ketimbang V30. Dan dari pengetesan yang dilakukan, terlihat video yang dihasilkan kedua hape ini sama-sama stabil, dengan karakter warna dan kontras yang masih serupa dengan video kamera utamanya tadi. Dan untuk perekaman video low-like-nya, seperti yang terlihat, secara warna sedikit lebih pekat di V30, walau secara exposure terlihat tidak jauh berbeda. Untuk masalah flare videonya, terlihat lebih berasa di iPhone 11, dan menurut saya memang cukup mengganggu, terutama ketika merekam video dengan objek lampu seperti ini. Namun kalau kalian notice, video iPhone 11 terlihat lebih mening-jiter ketimbang di V30, terutama ketika perekaman dilakukan sambil berjalan, seperti pada sampel pengetesan ini. Dan untuk kemampuan autofocusnya, seperti yang terlihat, kedua hape ini memiliki autofocus kamera utama yang sama-sama responsif, dengan transisi perpindahan fokus yang terbilang smooth, ketika berpindah dari fokus jauh ke fokus dekat, dan begitu pun juga sebaliknya. Nah, beralih ke perekaman video kamera depannya, secara resolusi, V30 bisa merekam video maksimal sampai 4K 30fps, sedangkan iPhone 11 lagi-lagi lebih powerful, karena bisa merekam sampai 4K 60fps. Nah, dari sampel pengetesan yang dilakukan, di sini FOP V30 terlihat lebih wide, dengan dynamic range dan kestabilan video, yang bisa dikatakan sama baiknya, khususnya di settingan Full HD 30fps ini. Naik ke Full HD 60fps, di sini video V30 terlihat lebih shaky atau kurang stabil, walau dalam hal dynamic range, justru terlihat lebih oke ketimbang video iPhone 11, yang seringkali terlihat blown out di bagian halek videonya, atau di bagian langit pada sampel pengetesan ini. Namun ketika settingan videonya kita up ke resolusi 4K 30fps, secara umum, video iPhone 11 di sini bisa dikatakan lebih unggul, karena selain HDR videonya masih bekerja dengan cukup baik, kestabilan videonya pun juga masih berfungsi, khususnya ketika perekaman video dilakukan sambil berjalan seperti ini. Dan yang perlu dinotis, di sepanjang pengetesan video kamera depan ini, warna kulit objek dibuat sedikit lebih glowing di V30, sedangkan di iPhone 11 lebih mendekati natural, walaupun menurut saya perbedaannya tidak terlampau begitu jauh. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan perbandingan yang telah kita lihat barusan, untuk urusan foto, kualitas kamera Vivo V30 secara umum lebih oke dibanding iPhone 11. Namun untuk urusan perekaman videonya, iPhone 11 masih lebih unggul, dan terbukti jauh lebih powerful ketimbang Vivo V30. Dan seperti biasa, kalau dirasa berguna, jangan lupa like-nya, dan sebisa mungkin tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya, dan sampai jumpa di video lainnya.